selamat menikmati tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke cara pembuatannya sebelum ke cara pembuatannya aku minta tolong klik tombol subscribe yang di bawah bantu channelku agar terus berkembang nah bahan-bahan yang kita butuhkan disini aku udah siapin 250 gram dada ayam kemudian aku potong-potong sekalian tulangnya juga gak apa-apa kemudian disini aku siapin cabai rawit yang merah kemudian ada cabai ijin opsional kemudian ada setengah sendok teh ketumbar ada seperempat bagian kol atau gubis kalau disini nyebutnya kemudian ada 2 butir kemiri 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe dan ada 4 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih kemudian disini ada daun bawang atau bawang pre dan untuk bumbu yang gak digeprek ada lengkuas serai dan daun salam dan ada 1 butir tomat dan santan karas sedikit aja jangan lupa kecap manis juga ya pertama-tama aku halusin dulu bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, ketumbar kemudian untuk lengkuas serai aku geprek biasa aja dan jangan lupa daun jeruk juga daun salamnya oke kemudian ini kita tumis ya teman-teman sampai wangi dan juga matang setelah bumbunya matang masukin aja ayamnya nah seperti ini kita aduk ke dalam bumbunya kemudian bisa lagi kita bisa tambahkan air selamat menikmati nah kita tambahkan air kemudian kita masak sampai ayamnya itu matang empuk dan pokoknya airnya sedikit menyusut ya nah setelah ayamnya dua matang dan empuk jangan lupa seasoning disini aku tambahkan totole atau kaldu yamur kemudian aku juga tambahkan kecap manis sesuai selera nah setelah kecap masuk sekarang aku mau tambahin santan dikit aja sekitar 1 sendok makanan nah untuk penggunaan santan teman-teman bisa sikit kalau teman-teman gak suka boleh gak pakai santan ya tapi ini kita masukin dikit aja biar sedikit lebih gurih dan kemudian setelah seperti itu kita masukin deh capi rawit yang tadi sudah kita siapin boleh diiris boleh itu selanjutnya kita masukin deh kol atau gubisnya dan kita masak sampai dia itu setengah layu ya teman-teman dan terakhir kita masukin deh 1 buah tomat dan daun bawang nah kita masak sebentar kemudian baru kita sajikan nah ini dia tongsengnya sudah selesai kita masak terakhir untuk sentuhannya kita taburi pakai bawang goreng ya teman-teman nah kita taburi aja di atasnya oke siap disajikan nah ini dia hasilnya tongseng ayam yang super simple banget tapi rasanya enak wajib banget buat teman-teman cobain resep ini di rumah oke sekian dulu ya teman-teman video kali ini semoga bermanfaat kalau teman-teman suka sama video aku jangan lupa untuk klik tombol like, komen dan juga subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya sampai jumpa di video-video aku berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati